Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jokowi-Dodo selama 10 tahun telah menyelesaikan pembangunan 45 proyek di seluruh Indonesia. Dalam program khusus legasi satu dekade Jokowi untuk Indonesia, asisten Deputi Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Sumber Daya Air, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Lukianto berharap, pemerintah Prabowo Gibran dapat melanjutkan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Jokowi-Dodo. Kita itu dengan capaian 10 terakhir ini, barangkali hampir 60 bendungan yang dibangun dalam 10 tahun. Kami berharap tentunya di dalam pemerintahan berikutnya ini, pembangunan infrastruktur ini dapat dilanjutkan melalui pemerintahan Pak Prabowo ini. Meskipun nanti barangkali programnya bukan, katakanlah bukan program strategis nasional. Nah, pemerintah baru diharapkan dapat melanjutkan, mulai dari transportasi publik, infrastruktur digital, pengembangan energi terbarukan, termasuk pembangunan wilayah yang terpencil, Bu. Ini untuk meningkatkan aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat melalui infrastruktur yang terintegrasi, baik itu di wilayah pesisir maupun di kawasan 3T. Nah, yang bisa dilakukan adalah bagaimana melalui pembangunan infrastruktur, yaitu yang sudah dilakukan, yaitu pembangunan infrastruktur melalui nature birth solution. Ini adalah bisa dilakukan, Pak. Ini untuk terkait semuanya lebih lancar lagi. Kalau ekonomi ini disini, apalagi kan kemarin mau main sama kuku. Jadi mulai awal lagi dari kuku. Terima kasih telah menonton!